Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di penggamaannya langkah setelah tinggal mengenai agama di publik Indonesia, yakni diri pinjang, pengawasan. Di episode kali ini sangat spesial sobat izin dari semua pusat kanan, karena pada episode kali ini kita akan ditemukan sesuatu yang luar biasa, beliau adalah elektron general pemerintah masyarakat kini Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni Dr. Kami Hanjoko Seno. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Saya Dr. Kiaran. Wah ini, ini dia berarti institus korek liberal Kementerian Agama Republik Indonesia, bahkan juga sudah berikan dari seluruh pusat kanan atau bahwa ini, karena kabar-kabar burung yang diterima oleh sobat izin dari seluruh nusantara ini banyak sekali prestasinya baik dari sebelum sebagai dirjen maupun sesudah sebagai dirjen bahkan sempat 2 dan S3 di Jepang nih kabarnya mungkin bisa diceritakan nih kepada sebuah sobat izin di seluruh nusantara dari asal, kemudian anaknya berapa, istrinya, kalau istrinya tidak berapa ya sehingga pada saat ini bisa menjadi seorang nusantara ya baik buat sobat izin di seluruh nusantara kelimalah salam saya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua ya terima kasih bah ya nama saya Trihandoposito saya lahir di Jawa Timur tempatnya di Bayi Mami bagian selatan pada awal tahun itu cukup 2 ya di sekarang sudah 49 tahun masih muda loh gitu jadi dirjen bahkan sobat izin ini luar biasa nih luar biasa nih nanti harus pasti ada cerita di paling ini ya pak ya iya sejak kelahir sejak saya besar sama dengan SMA itu juga di Banyu Mami sebenarnya aku pernah sakit sebentar dudukan di Lampung ya oh sempat di Lampung juga ya 5 tahun saya sejak kelahir mengungsi ke Lampung dan kembali ke Banyu Mami kemudian setelah SMA saya melakukan dan S1 di Kulintas Bejaya Malang menganggut Pusat Kisina dan setelah terus tahun 95 96 saya bekerja di BPPT di kantor sebelah pada terhadap teknologi sebagai pawang hujan oh iya pawang hujan ini kan kemarin Jakarta banjir pak ya Jakarta banjir kemudian pemerintah juga mengajarkan koditas kuada karena saya mantan kepala balai besar teknologi koditas kuada maka sehari-hari ini wartawan telpon terus menanyakan koditas kuada walaupun saya tidak sempat mengatakan kepada mereka-mereka bahwa saya sekarang di pimpinan agama ya sehingga tidak disitu lagi saya memilih satu orang istri tentu saja dan tiga anak yang masih kecil-kecil ya itu tadi tempatnya di Jakarta semua ini pak? tempatnya di Bekasi sebenarnya oh di Bekasi ya sekitar Jakarta ya masih di Jakarta ya 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 masuk BPP kemudian saya melanjutkan S2-S3 di Jepan untuk mendalami ilmu kuada kemudian orang bertanya-tanya kok mantan kepala paling besar teknologi kekuatan kemudian menjadi Jepan itu pertanyaan yang sangat besar dan hari ini syukurnya kita bisa bertemu langsung dan bisa menanyakan langsung nih Sokabitian bagaimana seorang yang tadinya mengurusi tadi bisa ke Jepan BPP jadi memang ketika saya di BPP saya aktif di organisasi Tanda Mahdung mulai dari operasi kemudian saya juga pernah berjabat sebagai ketua umur di Indonesia sehingga hubungan saya dengan teman-teman kemudian 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 dan ketika ada formasi dirjen lima sindu maka umat meminta saya untuk menggawangi sektor kenderaan begitu dan akhirnya akhirnya saya berada di tempat ini sekarang itu luar biasa sekali ternyata ini tidak mungkin apa yang bisa jadi seorang kebijakan iya tentu saja saya ini kan orang yang punya teknologi teknologi bayangkan saya BPP 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 saya BPP saya rupanya karena BPP bersepulang dengan teman-teman terkena angin tapi kita benar seperti ini kita tidak dapat memperkirakan masalah kita seperti apa jadi apapun yang ada di luar biasa kita tantangan apapun kemana apapun mungkin harus kita belajar ini kita akan bekerja sebaik-baik bahwa kemudian kemana kita akan dapat tugas itu kita tidak tahu dan kita jalani tanya betul menarik sekali mungkin ini berkenaan dengan hal yang sedikit privasi terkait dengan hidupan biasanya kadang banyak saya mengikuti beberapa tokoh hobinya cukup unik kalau Bapak sendiri ada hobi yang unik atau tidak atau makanan yang unik kalau makanan unik ya saya mengikuti makanan yang agak ekstrim saya makan belalang kalau di kampung saya itu agak umum tapi ketika saya posting di grupku itu orang kaget begini ingin memakannya belalang makan kemompong dan lain-lain tapi itu enak gurih ya Pak ya karena itu harus menurut protein kalau kita di kampung harus menurut protein dengan hobi saya sebenarnya sukanya olahraga olahraga dulu padat saya ini diadil gim tapi sejak ada covid ini saya takut laparannya lapar sedikit makan atau sedikit makan akhirnya melar ini persoalan ini mudah-mudahan nanti covid selesai kita ditahan lapar olahraganya sudah genjong lagi dan badannya agak kalah gitu kira-kira betul nih memang covid ini membawa banyak sekali dalam untuk aktivitas kita dengan aktivitas seperti itu kan kalau punya aktivitas juga kan kalau semuanya saya juga teman-teman masalah jadi apa sih kerjaannya seorang dirjen tau nya kan apa-apa kita ada itu lain gimana Pak ya dirjen ini ini menjadi pertama membantu Pak Menteri membantu presiden intinya kita mengurus bangsa dan negara tetapi secara khusus kita juga memiliki tugas pertama merumuskan kegiatan kemudian melaksanakannya dan melakukan monitoring dan evaluasi ya karena itu kita harus mandai-mandai membaca komisipan kita apa saya ingat kita kita usul itu dalam penyakit restra kalau kita pastikan bahwa restra itu bisa diterang sesuai dengan komunikator komunikator disitulah peran seorang dirjen untuk menjadi dirjen bagi orkestra dengan umat baik pada sisi purusan agama pendidikan agama betul 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 kan ada dirjen yang barangkali hanya lulusi pimas saja espa misalnya mengurusi urusan umat urusan agama dan pendidikan baik itu mulai pendidikan dari kita kemudian kemudian coba yang baik dengan kemudian Pak coba baik di masjidu sendiri dengan masjidu penjagaan penjagaan yang sebenarnya akan ditentangkan di masa bahwa mungkin berdinak di kemudian agama ini tidak sebut orang yang puluhan tahun saya barangkali sedar hormati lima tahun karena aturan sekarang itu kan lima tahun karena itu saya tentu ingin memberikan knowledge legasi kalau nanti harus ada perubahan yang dari dari sebelum saya mendapat sampai ketika saya mendapatkan komisi oleh karena itu saya yang kebetulan sudah banyak mengenal tokoh-tokoh umat saya banyak melihat persoalan kemudian komisi yang dibutuhkan apa yang diinginkan komisi setelah kita mau bagaimana baik dalam perusahaan agama sehingga saya harus melakukan pelajaran dengan cepat melihat semua yang ada kemudian saya step by step mencoba untuk menyelesaikan satu perusahaan karena itu saya selalu berusaha untuk menyampaikan isi misi saya kepada seluruh usaha bahkan seluruh umat saya harus mengkampanyekan saya sehingga 25 dan bersinergi ternyata luar biasa setiap apa yang saya sampaikan saya setiap 35 hari itu yang namanya layang selapan 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 itu selesai setiap 35 hari dan luar biasa ini tentu akan mengingatkan staf-staf saya dalam apa yang saya sampaikan itu adalah hijauan dari prestaya yang ada saya kira semakin baik dengan apa yang saya sampaikan luar biasa sebenarnya selama saya mendengar penjelasan Bapak ini terkait dengan program jalanan bukan seperti seorang itu saya melihat mata Bapak berkata-kata dan melihat mata Bapak berkata-kata dan saya mengartikan bahwa saya Bapak benar-benar sungguh-sungguh untuk mengembang amanah ini mengembang amanah dari seluruh wanita Hindu di Indonesia khususnya dan untuk membangun Indonesia pada umumnya saya melihat itu dan saya sangat dukung berdoa semoga apa yang dijitacitakan oleh Bapak dan juga seluruh umat yang ada di Indonesia terima kasih sekali tapi memang sangat serius saya benar-benar ingin meninggalkan legasi yang baik karena umat itu jumlah yang tidak menang umat dan mereka tersebang dan umumnya mereka adalah umat-umat yang tersebut dari sebuah komponen negara yang tersebut dari sebuah komponen negara yang tersebut beberapa kemudian ini itu konten umat kita di dunia dan kayu yang dapat mereka mempunyai berada pada posisi yang mempunyai di dunia di dunia di Indonesia sekali semuanya memang sebuah tamu jawab yang luar biasa sebagai seorang pejabat bisa memberikan yang terbaik untuk kewarian kita khususnya dari masyarakat di Indonesia di dunia pada umumnya tentunya ini sebuah tanggung jawab yang harus dihukum besar oleh seluruh warga yang berada di bawah yang menarikan dari perencanaan pelaksanaan sampai evakuasi itu tentunya banyak faktor yang tergantir kemudian dalam pembangunan Indonesia secara kita melihat tentunya ada beberapa titik-titik yang membuat sebuah regulasi ini menimbulkan yang namanya AKN ada beberapa part yang kadang kita harus perbaikannya kalau ini maka lama apa penanggulan pengantisipasi jadi pertama pada klinik rencanaan saya menggunakan rencanakan rencana klinik saya membuat timbol kepada seluruh jalan deput general baik pusat sampai ke daerah mereka mengencanakan apa yang menjadi rencana tidak menulis rencana yang dari tahun ke tahun sama bagaimana mengopet dengan persoalannya kita mau memarang apa kita harus rencana kita dengan baik bagaimana melakukan revaluasi pada tahap implementasinya ini kalau tidak boleh kita melaksanakan perbedaan itu biasanya begini pak saya pilih tidak tukar kalau ada saya tanya ini apa jawabannya biasanya begini nggak bisa kita harus melihat kondisi masalah kita mau mau masuk kemarai caranya kita berapa itu pernah dilakukan oke bukan berarti boleh menjawab dengan jawaban biasa kalau itu kita kita bisa berjalan anggaranya kita mau kita melancarkan secara efektif efisien ini adalah anggaran anggaran rakyat yang harus kita lakukan dan sebesar dan seluruh kita memahami konsep konsep ini harapannya tidak ada lagi yang namanya menggorosan uang kegiatan kalau kita mampu tidak baik tidak boleh nanti saya menikah karena saya kenal iya betul rata keluarga itu yang tidak tidak baik bahkan bantuan-bantuan yang kita memberikan itu mempersalahkan beberapa hal ada kelompok-kelompok yang pandai membuat persyaratan akhirnya kita bantu terus-terus iya betul sebentar pelompok-kelompok yang sesungguhnya membutuhkan bantuan tidak pandai tidak tidak pandai membuat proposal tidak pandai membuat persyaratannya sehingga kita tidak boleh padahal jadi terbetul potretnya kalau dia membutuhkan masyarakat kita bantu supaya secara terbukti sehingga kita bisa membantu dari kita kalau masyarakat yang itu mungkin ada pesan untuk masyarakat harus mengadu kemana kalau ada merasa tidak adil secara batuan dan lain sebagainya masyarakat harus di mana mungkin bisa dibilang masyarakat iya kita memiliki pengajuan masyarakat kita memiliki telepon telepon yang punya email teman-teman sudah saya minta untuk aktif ikut di grup jaman sekarang tidak ada alasan untuk mengalami kendaraan komunikasi saya sendiri ikut grup teman-teman teman-teman sehingga hampir semua teman-teman bisa langsung akses ke saya baik melalui WhatsApp melalui YouTube dan sebagainya sehingga sesungguhnya sekarang sangat mudah kalau ada apa-apa tolong sampaikan saya bisa ke teman saya itu bisa langsung ke saya sosial media juga bisa Pak ya sosial media saya kira Bija Bimas itu sangat aktif menghidupkan kembali sosial media kalaman secara datang bahwa di zaman seperti ini teman-teman seluruh jajaran pemimpinan Jenderal Bimas itu tidak cukup hanya memiliki diversif tetap terus diversif shifting harus memiliki proses kepemimpinan yang shifting yang mengikuti harus teknologi kalau itu kita berdomani maka zaman hari ini kok masih seder komunikasi ke masjid harusnya enggak ada harus lebih kreatif ya Pak ya mungkin sobat izen dari seluruh Nusantara yang belum akses terima kasih 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 itu saya selalu mengatakan ayo kita bangun pagi seperti biasa kemudian bersembahian dan mandi berpakaian sebagaimana kita bekerja kerjanya di rumah jangan namanya work from home yang dipakai hanya home-nya saja tapi tidak sehingga ya akhirnya seperti banyak sekali waktu uang yang kita punya nah ketika waktu uang ini maka kita lalu mencari-cari informasi-informasi yang kadang sebenarnya tidak bisa ditolong-dolong betul bahwa masih ada undang-undang yang jika kita melakukan ujaran kebencian fitnah-fitnah maka itu berdampak di dana ini harus sangat hati aku saya kira pemerintah Pak Presiden berserta para kembangannya para menteri dan para kepala lembaga selalu mengedukasi kita semua apa sih bedanya antara kritik, ingin, fitnah, dan cinta banyak contoh-contoh yang menarik yang harus kita tahu dan perbedaannya ada yang tipis-tipis lah ya 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 tapi sesungguhnya bisa dirasakan dengan hati hati kita bisa merasakan apakah yang kita ucapkan ini adalah kritik apakah ingin, apakah teknik lagi ya sebagai ASN kita juga harus mengundung program-program program yang terdapat dan kalau bisa waktu ruang jangan digunakan tetap menyebar focus apalagi membuat focus baru kita usahakan justru kita bisa membantu menangkal focus yang biasakan kalau melihat informasi itu di cek sumber aslinya betul tidak akan kata-kata ini kalau kemudian tidak sampaikan kepada sebuah informasi maaf yang anda sampaikan itu adalah informasi yang focus, tolong jangan disampaikan lagi bukan malah kita juga kadang-kadang orang, word word nih pak ya, tidak melihat sumbernya, tidak diverifikasi dulu beritanya benar atau tidak langsung ini diberi saja ya pak, ya tidak boleh karena kita itu harus selalu memperifikasi, kadang-kadang memang ada rasa ingin segera memberitakan informasi kepada orang lain karena tanpa memperifikasi, itu seperti yang harus kita lakukan harus tetap melakukan perifikasi jadi sebanyak, saring sebelum sharing yaa, saring sebelum sharing ingat nih, cantuk dong Sobat EJ kata Kodiara nih, bisa dipakai buat itu, caption nah Sobat EJ harus bijak ya dalam bersosial media terlebih lagi, kalau misalkan Sobat EJ, di masa Covid-19 ini ini bisa diproduktif dengan bilir sosial media ini justru bisa, kita bisa memberitahukan kepada masyarakat masyarakat Indonesia, tentang kontak-kontak pemerintah, kita juga bisa memberikan edukasi-edukasi dari sumber-sumber yang terpercaya itu justru kan kita sebagai ASN justru memiliki lakas ya pak ya di sebuah ya betul nah, terakhir nih pak, dan sebagaimana untuk juga Indonesia ini kan kekaya beraneka ragam, dari Sabah, sampai Merauke dengan aneka ragamannya termasuk ke aneka ragaman pemikiran gitu kan satu pesan adalah kita semua bangsa Indonesia apalagi di Bofi, tentang wabat Covid yang banyak memberikan dampak pada kita ini agar bisa memberikan semua kekuatan untuk menjaga kesatuan dan kesatuan kita melawan segala untuk penyakit penyakit dalam maupun luar ya, gini jadi, kita sesungguhnya semua menyadar secara menunjukkan bahwa kita dalam bangsa yang besar namun kemudian secara juga mengajarkan kita bahwa kalau kita tidak pun besar maka sebesar apa kalau kita akan pun karena itu, terutama mari kita jaga persatuan dan agama sudah membuat kita jalan moderasi beragama ayo lakukan itu mari jaga kehubungan dan mari terus meningkatkan rasa toleransi berikutnya selaku ASN kita ingin mendapatkan mandat dari negara untuk memanfaatkan warga rakyat yang digunakan untuk membantu rakyat oleh karena itu ada beberapa hal saya kira kaedah-kaedah yang harus kita jalankan dalam mengelola uang bahwa seluruh kegiatan kita ini harus didasarkan pada perencanaan yang baik kemudian pastikan bahwa yang kita belanjakan itu semata-mata untuk memenuhi kegiatan masyarakat ketika terjadi hal-hal yang meragukan apakah ini melanggar aturan atau tidak maka pertama tentu saja baca aturan sekali lagi dan baca sekali lagi lalu tanyakan kepada nurani apakah ini melanggar atau tidak pemerintah meminta kita agar menjalankan program-program ini dengan cepat APBN harus segera kita belanjakan untuk menghidupkan ekonomi rakyat namun demikian cepat tidak boleh berarti singgono cepat tetap harus mendepankan prinsip-prinsip maksudnya maka mudah-mudahan kita sebagai BNS atau ASN tidak hanya selamat dalam menjalankan tugas tapi kita juga bermanfaat bagi bangsa dan negara dan bagi pemerintah saya jangan cari selamat tapi harus memberikan langfaat catat lagi kedua dari dari Pak Dirjen Ternyata Pak Dirjen ini cukup cukup mempunyai ternyata Pak Dirjen ini cukup mempunyai ternyata Pak Dirjen ini cukup mempunyai jangan lupa untuk subscribe like dan share ke seluruh teman-teman agar kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat Indonesia pada wujudnya salam sehat bye-bye